Nah, konon dulu ya, cerita warga sekitar, dulunya pada zaman itu, hewan-hewan seperti kuda, monyet, miwak, dan lain sebagainya, itu minumnya di sini ya teman-teman. Nah, iya, ada kepala lah. Masa kepala ular? Masa kepala ular itu ya? Iya kan, itu kan? Itu kayak ada matanya kan? Kayak mundur ya? Eh? Mundur apa? Pembiasan cahayanya? Ya mungkin kan. Ayol, suruh waaat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Salam Udaya Kami berada di Lereng Gunung Belirang Kali ini kami Mau ekspedisi Ke Buduk Puyang Sopo Cakra Panorama Oke tetap ikuti Persisnya kami di Youtube Cakra Panorama Sama teman-teman ya Ada beberapa teman disini Tadi kita berkolaborasi dengan Dengan 7 channel hari ini ya Sopo Cakra Panorama Jadi kita melewati Atau ke tempat pertapaan Eyang Wadda Joko Lelono Joko Umbaran Dan Prabu Brawijaya Nah disini Kita Ada sebuah batu Yang sangat besar sekali ya Sopo Cakra Panorama Ini adalah batu gong Masyarakat menyebutnya Oke Rahayu Eyang Rahayu Oke kita akan Kesana Dan teman-teman ya Tetap harus jaga Kesupanan Tata krama ya Untuk di setiap tempat Ya Sopo Cakra Panorama Oke Kita akan Maju terus Nah ini Jalan Tanjakan ya Setelah ini Kita berada di lokasi Yaitu Sebuah sumber Luak ya Jadi Sumbernya itu Berbau wangi Sopo Cakra Panorama Dan ini memang Mungkin dulu Tempat-tempat Apa ya Mandi ya Oleh para raja Atau Resi-resi Pada waktu itu Ya Sopo Cakra Panorama Sudah mulai Ngos-ngosan Oke Tetap ikuti Perjalanan kami Di Youtube Cakra Panorama Untuk pelusukan kita Kali ini Kita Sudah Melewati Sungai kecil ini ya Nah ini Kayaknya ini Kemarin banjir Oke Sopo Cakra Panorama Kita masih menelusuri Bersama teman-teman Ya di depan ada Majapet Study Club Bamba TVA Telusuri Nusantara Melaku TV Warisan Kuno Betung Sewu Dan Pemotan Pring Hari ini Kita pelusukan bersama Di Pulau Puyang Nah tujuan kita Banyak nanti Tetap Tapi Yang pertama ini Adalah Sumber Luak Sumber Luak Ini Merupakan Sebuah Peninggalan Zaman Kerajaan Yang Dulunya Air ini Baunya Sangat wangi Sekali Coba Cakra Panorama Kita sudah sampai Sumber Luak Belum Sumber Sumbernya ini Unik ya teman-teman Nah Konon dulu ya Cerita warga sekitar Dulunya Pada zaman itu Hewan-hewan Seperti kuda Monyet Luak Dan lain sebagainya Itu minumnya Disini ya teman-teman Nah Ini namanya Sumber Luak Center Mubah Center Oh no Nah Ini ya Coba Cakra Jadi Disini tuh Ditutupi oleh Batuan Boulder Ini apa ya Eh Namanya Sumber Luak Dulu Dulunya ini Dipungsikan Untuk minum-minum Hewan ya Nah Konon masyarakat Sekitar ini Airnya wangi Coba nanti kita Ini Nah Coba Coba dicium Airnya Oke 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 Coba Cakra Jadi seperti ini Airnya Namanya Sumber Luak Dan suasalah Hari ini Sangat mendung Sekali Mendung Sekali Pada hari Puncak Itu Sangat susah Sekali Yang mendapatkan Kumber Air Tapi Disini Hari ini Menyulir Sampai Sekarang Hari ini Menurut Para Ini Kerajaan Di atas Bungus Untuk Ini Nah Seperti ini Jadi Lokasinya Ini Masih Disakarkan Oleh Masyarakat Setempat Karena Kalau kita Melihat Dari Sisi Pohon Ini Itu Disini Ada Kembang Kembang Ada Benang Ada Sisir Ada Kaca Ada Kendil Nah Ini Merupakan Sebuah Sesajen Sesajen Sendiri Merupakan Sebuah Ini Jadi Sesajen Itu Merupakan Budaya Dari Jawa Budaya Jawa Jadi kita Tetap Harus Melestarikannya Bukan Berarti Musrik Nah Seperti Ini Nah Disini Merupakan Area Tempat Pertapaan Dari Raden Wijaya Mohon maaf Prabu Brawijaya Oke Sopacakra Panorama Nah Seperti Ini Lokasinya Jadi Sangat Asri Sekali Karena Memang Ini Musim Penghujan Jadi Mendung Sekali Ya Sobat Chakra Panorama Sangat Mendung Sekali Hari Ini Dan Ini Itu Merupakan Sebuah Hmm Iya Kan Semana Seperti Begitu Ya Seperti Bangunan Nah Iya Loh Iza Ada Kepala 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 Ular Kepala Kepala Ular Iya Kan Itu Kayak Ada Matanya Kayak Mundur Ya Mundur Apa Pembiasan Cahaya Ya Mungkin Kan Menjauh Gitu Ya Maju Mundur Mundur Itu Kan Coba Ular Kan Ada Kepala Kayak Kepala 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 Atau Bisa Jadi Seperti Kepala Ikan Gabus Yang Besar Apa Itu Ya Jadi Airnya Ini Lebih Biri Kalau Masa Ular 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 Berapa Mungkin Besar Ini Kayak Maju Mundur Sepertinya Loh Ada Pembiasan Optik Pembiasan Cahaya Seperti Maju Mundur Ini Cukup Istimewa Karena Ini Berdampingan Dengan Sungai Yang Kering Tapi Disini Kita Lewak Pandan Air Coba 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 Ini Tidak Tidak bawah botol ini harusnya itu ya botol kita nanti diisi ya pulang ya ini masih di sumber budek gulang ya segar kan? segar mak, apa? anggunnya loh mineralis joss ini pangi ya? pangi ya? pangi ya? oh enggak, kayak pangi kayak pangi? pangi ya? saya sudah coba pulang iya, iya, iya bukan, bukan iya, 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 iya bukan ular, tapi lintah itu banyak biasanya ini tuh ulu hari-hari masih ngopri kecap kecap kok ya anak kudang di sini ini ini untuk ritual itu, Kang oke ya, coba cakra panorama ya mungkin itu saja ya nanti kita pelusukannya ya tetap ikuti percayaan kami di youtube cakra panorama dan teman-teman hari ini vlog kita kali ini ya vlog kolaborasi bersama teman-teman ya oke ya, sobat cakra panorama tetap ikuti perjalanan kami di youtube cakra panorama untuk pelusukan kita kali ini vlog kita kali ini ekspedisi kita kali ini untuk mengulas peninggalan bersejarah di tempat ini yaitu di Padusan Pacet Mojokotor, Jawa Timur tepatnya di Lereng Gunung Mulirang terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!